Halo, kali ini kita bermain-main dengan string, jadi kita akan mencoba untuk mengganti sebuah huruf atau mengebus sebuah huruf di sebuah string string itu variable huruf, oke saya menggunakan bitonista sekarang ya di iPhone saya akan membuat sebuah huruf ya, sebuah variable string, bernama paling aman, nama saya sendiri nukroho, oke, kemudian print print S, jadi S adalah nukroho, print S, maka kita akan punya jika saya jalankan nukroho, oke, saya clear ya, biar nanti baik, kita juga bisa nanti, misalnya saya ingin menampilkan huruf kedua saja, kita sudah tahu ya, print S, urutan ke, misalnya, satu maka kita akan punya nukroho S, string S itu isinya nukroho, terus S, anggota pertama, anggota ke satu, itu U tuh, N itu anggota keberapa? ke 0, ngitungnya mulai dari 0, oke baik, saya clear baik, nah bagaimana misal kita ingin mengganti huruf U itu menjadi A, misal kita bisa membuat, ini misal S, saya punya variable T jadi, saya menggunakan variable T, nah kita akan memilih S itu replace, itu replace, saya akan replace huruf U menjadi misal A, kita lihat oh, sorry, belum di print ya oke, print print T ya, T, karena hasilnya adalah T, print T ini nukroho menjadi nukroho oke, bagaimana kalau kita ingin menghapus huruf U tadi menghapus ya, bukan menghapus ya, kita tinggal mereplace saja jadi, replace U bukan dengan A, tapi dengan petik saja maka kita akan punya nukroho oke, cara ini bagus ketika kita tahu dengan pasti bahwa di string itu yang mau kita ganti hurufnya hanya ada satu di string itu contoh, nukroho, huruf U itu ada satu di string nukroho kalau kita ingin mengganti O yang di sampingnya R atau O yang di terakhir saja kita akan kesulitan kenapa? karena O-nya ada dua jadi, contoh misal saya akan saya clear dulu misal saya akan mereplace O huruf O saya kepinginnya O-nya diganti dengan A nah, kita akan bisa nukroho nah, dengan cara yang sama kita bisa menghapus saja nah, hasilnya kita menghapus semua huruf U yang di string itu nah, kita nggak bisa memilih mana yang harus saya hapus nah, jika kita tahu itu misal kita ingin menghapus urutan ke-3 saja misal G, huruf G maka kita bisa melakukan seperti ini R, S, T saya akan buat lagi T itu adalah S S yang urutan dari awal sampai ke-2 misal kemudian oh, ketiga ya karena huruf G itu ketiga sampai ketiga kemudian kita mulai lagi ditambah lagi dengan S itu dimulai dengan urutan ke-4 S ke-4 hingga akhir jadi, titik 2 terus kosong itu hingga akhir maksudnya seperti itu baik bagaimana jika kita print T perhatikan T-nya sekarang sudah ganti ya jadi T yang pertama tadi ya O-nya diganti A eh, O-nya sekarang dihapus saya ganti A biar 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 kelihatan ya oke atau oke, biarkan aja hilang ya oke sekarang saya yang T yang pertama itu S yang U-nya dihilangkan T yang kedua adalah S dari 3 angka pertama kemudian dan S 4 sampai akhir T yang kedua kita minta print apa yang terjadi oke, saya clear dulu biar kelihatan saya ulang oke Nukroho terus S satunya adalah U replace U-nya adalah Nuker Nukroho oh, salah ternyata saya Nuk itu berarti kan Nuk Nuk S sampai 3 3-nya ikut jadi N, U, G ikut kemudian R-nya nggak ikut jadi urutan keempatnya nggak ikut kemudian sampai akhir ikut jadi ketika saya ingin menghilangkan G seharusnya maka 2 dan 3 ya 3 titik oke oke ya di biton kita selalu lupa kalau urutan pertama itu 0 jadi berapa 5 oke kamu urutan keberapa keempat katanya jumlahnya 5 yang terakhir itu namanya apa 4 kenapa karena yang pertama 0 oke hati-hati di biton selalu seperti itu jebaganya oke baik jadi kita bisa main-main oh iya T tadi dari sini kita juga bisa belajar bahwa kita bisa bisa apa ya menggunakan sebuah variable untuk keperluan macam-macam berkali-kali contoh T tadi adalah S yang U-nya dihilangkan sehingga nuker gitu aja kemudian berikutnya T itu ternyata S lagi tapi S sampai sampai 2 kemudian dan S dari 3 sampai berikutnya oke kemudian kita tetap bisa menggunakan lagi perhatikan bahwa nanti T itu bisa kita gunakan lagi variable T itu adalah contoh S saya ingin mereplace lagi misal replace yang saya replace adalah O lagi tetap ya O dengan A misal ya oke saya jalankan oh saya clear dulu biar bersih konsol saya jalankan nukerho nukerah nuruho oke oh tadi belum saya print oke print print T oke jalankan saya clear dulu biar kelihatan oke perhatikan bahwa nuker nukerho dan nukerha itu sama-sama variable T tetapi T nya definisinya lain oke baik jadi contoh T yang terakhir tadi isinya nukerha ya kita bisa membuat lagi misal huruf U variable U itu adalah sebuah string sebuah variable T yang kita kita pilih angkanya dari tiga angka pertama saja oke kemudian kita print U seperti itu maka apa yang terjadi kita lihat nuk dari tiga angka pertama nuk saja oke bisa atau U itu kan tadi T yang terakhir itu nukerha yang dipakai yang terakhir kita bisa pilih kita kembalikan A nya menjadi O itu bisa U sama dengan T yang di replace siapa yang di replace yang di replace adalah A dengan huruf O oke print U oke selesai terlalu panjang saya clear dulu saya ulang lagi oke nukerha lagi oke tentu saja kita juga bisa tanpa itu ya U adalah bukan T tetapi U adalah S oke jalankan ya karena S disini juga nukerha ya oke jadi seperti itu bermain-main dengan string di 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 oh iya satu lagi kita ingin tahu panjangnya berapa jadi string tulisan ukurho misalnya print saya tulisan oh sorry karena string kita harus pakai betik tulisan saya kasih spasi koma misal S string S koma lagi saya memiliki panjang saya isi lagi koma lem S oke saya jalankan tulisan nukerha memiliki panjang 7 saya clear dulu biar kelihatan bersih nukerha ini tadi terakhir tulisan nukerha memiliki panjang 7 n u g r o h o oke 7 oke baik jadi demikian main-main dengan Python terakhir